Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Senang sekali ya kita berjumpa lagi di channel Dodi Satria Yang mengulas tentang herbal Seputar untuk kecantikan dan kesehatan Maupun tips yang bermanfaat lainnya Di edisi kali ini saya akan mengulas Manfaat sayuran ini Yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan Klek hitam Lumayan baik hasilnya tidak kalah Dengan laser Ataupun yang lain yang tentunya Biayanya sangat mahal Ini hanya saran alternatif Yang bisa dijalankan Bagi anda yang tidak punya Kondisi keuangan yang banyak Lain cerita kalau anda punya uang banyak Anda bisa ke Thailand Operasi plastik bisa mendapatkan hasil yang maksimal Dalam waktu yang sangat singkat Tips ini karena alami Tentunya reaksinya tidak secepat Dengan menggunakan teknik-teknik medis Yang biayanya mahal ya Tapi percayalah kalau anda jalankan secara rutin Dan terus menerus Walaupun seminggu dua kali atau seminggu tiga kali Hasilnya sangat baik kok untuk menghilangkan klek hitam Di sini yang kita perlukan Mas bro dan mbak sis Buah kentang Yang jadi pertanyaannya adalah Kenapa harus kentang? Nah ternyata nih mas bro dan mbak sis kentang Bisa digunakan sebagai pemutih alami Yang membantu memudarkan bekas luka Serta klek hitam di wajah Hal ini bisa terjadi karena adanya Jat tepung yang mengurangi pigmentasi Dan ada anjim di dalamnya Yang bantu untuk menyehatkan kulit Caranya adalah kita siapkan wadah dulu Kita sudah cuci bersih Lalu kulitnya ini kita kupas Kemudian kita parut terlebih dahulu Kentang ini Saya gunakan setengah aja ya Anda kalau kurang bisa gunakan Satu buah ini ya Satu sayuran kentang yang sedang Kemudian kita rapikan terlebih dahulu Nah setelah ini mas bro dan mbak sis Nggak cuma kentang aja yang kita gunakan Bahan kedua adalah Jeruk nipis Agar banyak airnya Jeruk nipisnya dipencet-pencet terlebih dahulu Ini airnya banyak sekali Ini udah Jeruk nipisnya kurang lebihnya Satu buah Anda juga boleh menggunakan jeruk lemon Jeruk nipis dan jeruk lemon ini Tinggi vitamin C dan antioksidan ya Serta kandungan asam asetat yang ada di dalamnya ini Membantu untuk memudarkan Plek hitam yang terjadi di wajah kita Sekaligus nanti juga Mencerahkannya Secara alami Kita hilangkan dahulu bijinya Kemudian yang terakhir adalah Kita tambahkan madu Anda boleh gunakan madu asli Boleh gunakan madu yang dalam kemasan Sebanyak 2 sendok teh Kalau untuk setengah kentang Kalau kentangnya 1 Anda gunakan 3 atau 4 sendok Lalu kita aduk Sampai merata Nah cara penggunaannya pun Juga sangat mudah Mas bro dan mbak sis Anda boleh gunakan airnya aja Di pelas seperti ini Airnya ini digunakan Atau diusapkan ke seluruh wajah Yang terjadinya plek hitam Atau juga boleh sekalian Bersamaan dengan ampasnya Anda buat sebagai masker Digunakan ke seluruh wajah Yang terjadinya plek hitam Dan yang tidak ada plek hitam Supaya tidak terjadinya plek hitam Keseluruhan di wajah kita